Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di video kali ini kita masih bersama dengan Samsung M15 5G ya. Dan di sini kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari handphone ini. Kira-kira menurut bosku lebih banyak poin kelebihan atau kekurangannya nih? Jadi simak video ini sampai habis ya. Dan di sini yang pertama bakal kita bahas adalah poin kelebihannya dulu. Jadi menurut saya untuk poin kelebihan yang didapat dari Samsung Galaxy M15 5G ini, yang pertama itu dari segi layarnya tentu. Di sini dia sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate yang juga mumpuni di 90Hz. Ya pastinya masih aman dan oke ya buat scroll. Dan di sini juga untuk layarnya sudah dilengkapi dengan vision booster. Jadi sudah menambah pengalaman visual kamu di layar Galaxy M15 5G ini. Gak cuma itu, di sini Samsung M15 5G juga memberikan layar yang super terang ya. Ini untuk layar dalam kondisi paling gelapnya. Dan di sini kita tampilin kecerahan maksimalnya yaitu di 800 nits. Tentu udah oke banget buat penggunaan di luar ruangan, di bawah terik matahari ya. Pastilah gambar yang dihasilkan juga masih jelas dan oke. Dan di sini layarnya sudah menampilkan gambar Full HD Plus juga. Jadi lebih mantep. Kemudian di poin kelebihan yang kedua, itu dari segi kameranya. Kenapa saya bilang kameranya? Di sini di Samsung M15 5G ini dibanding dengan yang seri terdahulunya, dia lebih lengkap ya fitur kameranya. Dibekali dengan kamera utama yang super besar di 50MP dan 2 kamera pembantu lainnya yaitu di 5MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro. Ada kamera ultrawidenya lagi. Terus di bagian depan buat selfie-selfie, di sini juga Galaxy M15 5G ini udah dukung ya. Karena dibekali dengan kamera depan sebesar 13MP. Dan fitur kameranya juga udah lengkap banget ya. Kalian bisa lihat di sini dan udah bisa zoom sampai 10 kali. Nah, dan fitur-fitur lainnya juga masih banyak ya pilihannya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Terus di poin kelebihan yang ketiga, itu dari segi portnya. Di sini dia masih menampilkan port audio jack ya. Nah, kalau kalian buat main game, di sini pastinya kalau pakai headphone bluetooth ada kemungkinan delay ya suaranya. Tapi dengan headphone kabel yang nyambunginnya ke lubang audio jack dan kabel langsung, itu meminimalisir delay ya suaranya. Dan di sini dia juga sudah dilengkapi dengan voice focus. Jadinya lebih fokus ke suara objek ya. Satu objek aja ya. Jadi, hitungannya mengurangi disruption juga ya. Terus di poin kelebihan yang keempat, dia udah pakai chipset yang super kencang. Yaitu Dimensity 6100+. Dan udah dukung banget buat kalian yang suka nge-game. Dan harga yang ditawarkan juga terjangkau hanya di kelas 2 jutaan aja dengan chipset segitu. Kemudian, di poin kelebihan yang kelima ya sekarang. Yaitu dari segi daya tahan baterainya. Karena di sini dia sudah dilengkapi dengan baterai yang super besar dibandingkan kompetitor lainnya. Yaitu sebesar 6000 mAh ya. Yang diklaim pihak Samsungnya itu bisa tahan sampai 3 hari dengan pemakaian normal. Terus, di poin kelebihan yang ke-6 itu dari segi perlindungan dan penjagaan privasinya. Karena di Samsung M52 5G ini juga sudah dilengkapi dengan fitur knockout ya. Tentunya, data dan privasi kalian di handphone ini juga lebih aman dan gak gampang di jebol sembarangan. Terus, di poin kelebihan yang terakhir menurut saya, handphone ini cocok banget buat pilihan kalian yang pengen punya handphone pemakaian jangka panjang. Karena di sini dia sudah dilengkapi dengan jaminan update panjang sampai 5 tahun ya. Jadi, cocok banget buat kalian yang jarang gonta ganti HP ya. Ini jadi salah satu rekomendasi handphone jangka panjang yang bisa kalian pilih. Itu aja poin kelebihan dari Samsung M15 5G ini. Kemudian kita lanjut ke poin kekurangannya ya. Di sini gak banyak sih menurut saya. Jadi, dari poin kekurangannya, yang pertama menurut saya itu dari segi desain. Di sini ketebalannya lumayan annoying sih di tangan saya. Karena tebelnya ini berasa banget. Tapi, ketebalannya ini juga masih kebantu sih dengan bodi belakangnya yang berbentuk curve gini ya. Melengkung. Jadi, bisa kasih kenyamanan lah ya buat pegang si Galaxy M15 5G ini. Tapi, walaupun bodinya tebel, di sini mempengaruhi juga karena baterainya yang besar ya mungkin di 6000 mAh. Terus, di sini di poin kekurangan yang kedua, menurut saya itu dari segi perekamannya. Karena di sini dia hanya dukung di ukuran Full HD Plus dengan bingkai yang kalian bisa pilih cuma di 30 fps ya. Jadi, gak bisa setelan lainnya. Di HD juga sama. Sama. Bingkainya hanya maksimal di 30 fps. Jadi, itu aja sih poin kekurangannya. Jadi, menurut kalian gimana? Worth it gak? Untuk beli Samsung Galaxy M15 5G ini di harga Rp 2.499.000 dengan RAM yang udah gede hingga 12GB dan penyimpanan yang juga udah mumpuni di 128GB serta poin-poin kelebihan lainnya yang bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Serta untuk informasi pembelian handphone ini serta handphone-handphone lainnya yang sudah kita review di channel ini tinggal klik link toko lain kita di description box. Pastinya harga lebih terjangkau dibandingkan toko-toko lainnya. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati